Intro Sucikan hati, ikhlas dalam mengajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran kita Peserta didik mampu memahami proses penyebaran ajaran Islam Dan mampu mengetahui isi kandungan surat Al-Asri Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan metodenya, metode daring berbasis Youtube Coba anak-anakku perhatikan gambar di atas Gambar ini merupakan metode penyebaran Islam di Indonesia Silahkan anak-anakku amati dengan seksama Kemudian menjelaskan setiap gambar dalam bentuk video Nah materi kita pada kali ini yaitu Penyebaran Islam di Indonesia Kita ketahui bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia Berjalan secara damai Hal ini terjadi Karena penyebaran Islam di Indonesia Dilakukan dengan penyesuaian diri Dengan adat istiadat Tanpa paksaan dan kekerasan Itulah penyebab utama agama Islam Mudah diterima oleh masyarakat Indonesia Ketika para da'i berda'wah Untuk menyebarkan agama Islam Mereka harus melalui tantangan yang sangat berat Baik dalam bentuk celahan Maupun dalam bentuk fisik Sedangkan faktor lainnya adalah Agama Islam tidak mengenal diskriminasi Islam mengejarkan persamaan derajat Dan martabat manusia Tidak membedakan Jadis kelamin maupun kedudukan Hal ini terjadi Sejak saman para nabi dan wali Allah Namun para penyebar agama Islam Tetap sabar Terhadap cita-cintanya Yaitu mengajak umat Untuk taat kepada Allah Dan Rasulnya Mereka berjuang Mengeluarkan umat Dari kegelapan Menuju ke cahaya yang terang benderang Dalam menunaikan perintah yang mulia Menyeru kebenaran nilahi Mereka tidak gentar Meskipun ditentang dan dimusuhi Sebagaimana Allah berfirman Dalam surat Al-Furqan Ayat 31 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduan minal mujurimin Wa kafabi rabbika hadiyaw wa nasira Yang artinya Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi Musuh dari orang-orang yang berdosa Dan cukuplah Tuhanmu Menjadi pemberi petunjuk dan penolong Itu pula lah yang dirasakan para kadir dakwa Oleh karena itu Tidak heran jika seorang da'i dimusuhi Ditentang Dibantah Bahkan difitnah Karena sesungguhnya Setiap orang yang mengajak pada kebenaran Pasti akan mendapat tantangan yang sangat berat Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 6 Yang artinya Mereka membantahmu Muhammad Tentang kebenaran setelah nyata Bahwa mereka pasti meninggal Seakan-akan Mereka dihalop kepada kematian Sedangkan mereka melihat sebab kematian itu Itulah sebuah konsekuensi dakwa Yang menjadi resiko para da'i Seperti halnya yang dilalui para nabi terdahulu Perjuangannya sangatlah berat Dan mereka tetap sabar Seperti yang diperingatkan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Insan Ayat 24 Surah ke-76 Yang artinya Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa Dan orang-orang yang kafir diantara mereka Dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada Rasulnya Agar menghadapi celaan Dan sikap permusuhan orang musyrik itu dengan sabar Dan tidak mengikuti mereka Yang kedua Allah juga memberi peringatan kepada nabi Muhammad Dan orang-orang mu'min Agar bersikap sabar dan tahan ujian Menghadapi gangguan dalam menyampaikan agama Allah Yang ketiga Allah memerintahkan pula Agar umat Islam Tidak terbawa arus Mengikuti jalan pikiran orang Yang sudah hanyut dalam lautan dosa Kita ketahui bersama bahwa Perjuangan para nabi dan da'i Dalam menyebarkan Islam Sangatlah berat Oleh karena itu Diperlukan metode atau strategi Dalam melakukannya Pada dasarnya Dijelaskan dalam surat Al-Asri Ayat 1-3 Bismillahirrahmanirrahim Dijelaskan dalam surat Al-Asri Kecuali orang-orang yang beriman Mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati untuk kebenaran Dan saling menasehati dalam kesabaran Kandungan dari surat Al-Asri Kerugian kerugian karena waktu yang berjalan Namun manusia terjebak dalam Keterbatasan waktu itu Menuju kebinasaan Kecuali mereka yang menghabiskan Waktunya untuk tiga perkara Yaitu Mereka yang beriman kepada Allah Berbuat amal kebajikan Kemudian mereka berda'wah Untuk mengajak manusia kepada kebajikan Dan menasehati dalam kebenaran Serta mereka sabar dalam jalan ini Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini Ada pun kesimpulannya Yakni Saling menasehatilah dalam kesabaran dan kebenaran Serta berwasiat takwa Dapat dilakukan melalui jalan khutbah Tablik dan dakwah Karena itu merupakan Kewajiban semua umat Islam Baiklah anak-anakku Sebelum ibu menutup perjumpaan kita pada kali ini Anak-anakku sekalian Jangan lupa untuk Melakukan absensi Dan mengerjakan tugas yang ibu berikan Salah satunya dalam bentuk video tadi Ada pun link absennya sebagai berikut Link absennya ada di bawah ini Ingat anak-anakku Jika seseorang pencari ilmu Maka akan tampak di mukanya Tangannya Lidahnya Serta kerendaan hati kepada Allah Maka dari itu Jangan berhenti menuntut ilmu Karena merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam Akhir kata dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh